Smart Object Smart Object merupakan sebuah fitur baru yang diterapkan dalam Photoshop CS3 Dimana dalam sebuah layer khusus Anda dapat menyimpan informasi gambar baik berupa bitmap atau vektor Nah bukan semara informasi ya tapi detail gambar dari gambar tersebut bisa disimpan dalam layar tersebut Banyak tersebut tersebutnya nih Untuk lebih jelasnya kita coba langsung ya Buat sebuah file baru file new Kemudian dari sini Anda pilih ukuran 640 x 480 pixel Dengan resolusi 300 pixel per inch Oke klik ok Lalu buka file gambar jeruk 1 ya Anda buka file gambar jeruk Nah file gambar jeruk ini Anda Bawa masuk ke dalam sini ya Kedalam jendela dokumen baru Lalu kita tutup Nah Anda lihat ini file gambarnya lumayan detail ya Ada kelihatan serat-serat jeruknya Kita akan menggandakan layer 1 ini Caranya dari menu layer New Oh sorry Layer New Pilih layer via copy Atau shortcutnya disini adalah ctrl J Oke jadi sudah ada dua layer ya Nah kita mau ganti nama layer 1 copy ini dengan layer 2 Oke Klik ganda untuk mengganti nama layer ketika namanya lalu tekan enter ya Itu cara untuk mengganti nama layer Nah sekarang layer 2 ini kan hasil penggandaan Tapi kok kelihatannya nggak ada yang berubah Sebenarnya dia ada Tapi dalam posisi yang sama dengan layer 1 Jadi Anda harus aktifkan dulu layer 2 Lalu gunakan move tool untuk menggeser Gambar tersebut Nah seperti ini Oke kita geser saja dulu Klik kembali layer 1 Saya akan rubah layer 1 ini menjadi Smart object Klik kanan pada layer 1 Pilih convert to smart object Oke Smart object ditandai dengan ikon kecil seperti ini Ini tanda dia smart object Nah kemudian seperti biasa kita seleksi kedua layer ini Dan tahan shift ya Tahan shift Klik layer 2 dan layer 1 Lalu klik menu edit Transform scale Kita coba Rubah skalanya Saya akan rubah menjadi Ukuran yang kecil sekali Enter Lalu kita perbesar lagi Edit transform scale lagi Dan Anda akan lihat bahwa Layer yang bukan smart object Itu akan Pecah gambarnya Nah Anda lihat Sementara smart object itu Gambarnya akan tetap terjaga Detailnya tetap terjaga Itu salah satu kelebihan smart object Salah satu ya saya bilang Nah layer 2 ini kita hapus saja Anda bisa klik layer 2 Lalu klik Tombol Delete layer Atau tekan saja delete ya Karena Anda menggunakan move tool kan Kalau move tool aktif Anda bisa menekan delete Untuk menghapus layer Seperti itu Nah sekarang kita mau gandakan layer 1 Layer 1 smart object Pilih layer New layer via copy Ini smart object juga Anda perkecil ukurannya Untuk Mengakses Perintah transform secara instan Anda tekan saja Control T Di sini ada edit Free transform Itu sortkannya adalah Control T Enter ya Kemudian gandakan lagi Layer 1 copy ini Tekan control J Menggandakan layer Lalu control T Untuk memperkecil Atau melakukan transformasi gambar Nah walaupun ini merupakan Smart object yang sama Namun Anda bisa Memutar Gambarnya Seperti ini Tanpa mengganggu Layer yang lainnya Nah ini sangat menarik Nah kalau Anda mau ubah Gambar sumbernya Misalkan ini kita mau Rubah warna Atau tambahkan efek Itu caranya seperti ini Anda klik ganda pada Thumbnail Smart object tersebut Klik ganda di sini Akan tampil kotak confirmasi Klik saja ok Nah akan tampil di sini Gambar jeruk tersebut Kita mau tambahkan apa Misalkan kita mau berikan efek Garis pinggir Yaitu stroke Gunakan saja nilai default Lalu Anda sedikit perkecil Ukuran gambarnya Lalu kita tutup Jawab saja yes Maka seluruh gambar akan ikut berubah Memiliki garis pinggir Nah cukup menarik bukan ya Jadi inilah Kelebihan smart object Anda bisa Temukan contoh-contoh yang lain Cobalah kreatif Mungkin Anda bisa buat Objek daun-daun Atau apa ya Jadi banyak sekali Kelebihan yang bisa kita ambil Dari smart object ini Salah satunya adalah Smart filter Yang akan kita bahas Pada praktek yang berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton